Pemirsa Polres Oku menetapkan tiga orang tersangka merupakan satu keluarga sebagai kasus pembunuhan berencana terhadap korban hairuni di kebun Karet Desa Keraton, Kecamatan Kedatuan, Peninjauan Raya. Polres Oku bersama Polsek Peninjauan akhirnya berhasil mengamankan tiga tersangka pembunuhan wanita parubaya yang ditemukan tewas dengan leher nyaris putus di perkebunan Karet Desa Keraton, Kecamatan Kedatuan, Peninjauan Raya. Ketiga tersangka yang masih satu keluarga terdiri dari ayah dan kedua anaknya tersebut diamankan setelah polisi mendapatkan cukup bukti untuk menangkap ketiga pelaku. Pembunuhan ini memang sudah direncanakan oleh ketiga tersangka sehari sebelum hari eksekusi. Motifnya, rasa sakit hati lantaran tegurannya tidak dikupris oleh korban. Sebelum korban dieksekusi, korban sedang menyedap Karet dan bertemu dengan tersangka R.A. Saat bertemu tersangka R.A. lalu mengatakan bahwa korban telah menyedap Karet melebihi batas hadapannya. Akhirnya, terjadi cekcok antara keduanya, MA dan IA. Ia mendengar cekcok langsung menghampiri R.A. dan korban yang sedang bercekcok. Selanjutnya, para tersangka yang sudah berencana untuk membunuh korban langsung menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban terjatuh bersimbah darah. Korban akhirnya tewas setelah salah satu pelaku langsung menggorok leher korban. Tersangka M dan juga RZ yang kami lakukan pemeriksaan tahap menyedikan di Pores mengakui bahwa motif dari perbuatan ini adalah karena sakit hati yang mana tersangka M sudah menegur beberapa kali dalam pengakuannya yaitu dua kali menegur kepada korban terkait dengan untuk tidak mengambil ikan di lokasi genangan air sungai mati yang ada di lahan miliknya. Namun tidak diindahkan sehingga dia bercerita kepada kedua anaknya yaitu tersangka RZ dan juga EA sehingga muncul niat untuk membereskan di esok harinya. Sehingga dari motif ini adalah motif sakit hati dari satu keluarga yang diawali dari tersangka M selaku orang tua dari RZ maupun EA. Untuk barang bukti yang diamankan kami mengamankan beberapa barang bukti yang pertama terkait dengan tiga barang yang digunakan untuk melukai dari bagian tubuh korban satu sepeda motor yang digunakan tersangka EA menuju ke lokasi TKP dan juga tiga sepeda ontel yang mana dua sepeda ontel milik tersangka dan satu sepeda ontel milik korban serta pakaian-pakaian dan juga bukti-bukti alat-bukti yang lainnya yang kita angkat dari TKP. Atas perbuatan satu keluarga ini polisi menetapkan pasal pembunuhan berencana terhadap ketiganya dengan ancaman hukuman mati.